Masih belum kenyang kan Femz? Yuk kita lanjut ke Boyolali. Boyolali dijuluki sebagai kota susu Femz. Hal ini gak lepas dari banyaknya jumlah sapi perah yang ada di sini. Menurut data sih, 65% sapi perah yang ada di Jawa Tengah berasal dari kabupaten Boyolali ini Femz. Wih banyak banget ya. Jumlah produksi susu bisa mencapai 120 ribu liter per hari tuh Femz. Biasanya untuk konsumsi lokal dan buat daerah-daerah sekitar Jawa Tengah. Salah satu petanakan sapi perah ada di Dukung Lawang Bojosono, Kabupaten Boyolali ini Femz. Susu segar ini akan diolah menjadi siap minum Femz. Susu yang siap diminum akan ditambahkan aneka rasa dan sudah tidak terasa amis. Susu yang kaya akan kalsium, bagus banget untuk tulang dan gigi. Juga pembentukan energi dan otot loh Femz. Femz, salah satu olahan susu lain yang perlu kalian kenal adalah tahu susu. Tahu susu dari Boyolali ini terbuat dari 100% susu. Bahkan susu yang dipakai bukan susu biasa, yaitu susu kolostrum. Kolostrum merupakan susu yang berasal dari perahan pertama Induk Sapi yang baru melahirkan. Biasanya jumlahnya mencapai 15 liter dan berwarna kekuningan. Pertama-tama susu kolostrum yang berwarna kuning pekat ini kita saring. Ulek hingga halus, bawang putih dan garam. Selain memberi rasa gurih, bawang putih berperan sebagai penetral bau susu. Campurkan ulekan dengan susu kolostrum tadi Femz. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik panjang. Tuang hingga penuh. Lalu masak hingga matang. Tanda kalau susu sudah matang adalah kolostrum yang dikukus berubah menjadi mengeras dan kenyak. Kalau sudah begini, tahu susu tinggal kita potong kecil-kecil. Kemudian goreng hingga matang tuh Femz. Lalu siap untuk disajikan. Tekstur tahu susu mirip dengan putih telur saat dimasak atau direbus. Sedikit kenyal dan tidak selembut tahu pada umumnya. Rasa tahu susu kolostrum ini cenderung buri dan asin. Lezat disantap dengan saus sambal. Manfaat utama dari susu ini adalah meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Membantu menstabilkan metabolisme dan lebih kaya vitamin dibanding susu biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!